Apa kabar teman-teman, semua pecinta SQL dimanapun berada, hari ini saya akan mengajarkan lanjutan fungsi string bagian kedua Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan beli notifikasinya ya teman-teman Oke, kita mulai aja teman-teman, kita buka SQL-nya Seperti biasa, kita masuk dulu ke SQL Ada pun fungsi string yang akan saya ajaran kali ini adalah meliputi 7 fungsi string Satu, Air Trim Dua, Reverse Tiga, Right Empat, Stuff Lima, Str Enam, Substring Dan tujuh, Upper Oke, kita mulai yang pertama dulu ya teman-teman Mengenai fungsi string yaitu Air Trim Oke Sintas dasarnya adalah Air Trim Buka kurung, tutup kurung Fungsi Air Trim ini adalah menghapus spasi tambahan dari string di sebelah kanan Oke, kita coba ya teman-teman Fungsi string Air Trim ini Select Select Air Trim Air Trim SQL Tutorial Robertus News Tumaga Patak Jopan Tutup kurung S Fungsi String Kita execute ya teman-teman Oke, ini dia teman-teman Jadi, fungsi Air Trim ini adalah menghapus spasi tambahan dari string yang berada di sebelah kanan Ini teman-teman yang akan dihapus ya Nah, disini dia hilang Oke, paham teman-teman Oke, apabila sudah paham Kita lanjut yang Fungsi String yang kedua Yaitu Fungsi Reverse Fungsi Reverse ini adalah Membalikan string dan mengembalikan hasilnya Ada pun Fungsi String Reverse ini Sintaknya adalah sebagai berikut Reverse String Oke Itu sintak dasarnya teman-teman Oke, sekarang kita Ketik query-nya ya Select First First Name Reverse First Name Kita kasih nama aliasnya adalah First From Customer Execute Nah ini teman-teman Jadi Fungsi Reverse ini adalah Membalikan string Dan mengembalikan hasilnya Jadi dibalik ini teman-teman nih Paulo dibaca Follow up Oke Maria dibaca Iram Oke Paham teman-teman Fungsi dari Reverse String ini Oke Apabila kan sudah paham Kita lanjut Fungsi yang ketiga Yaitu Fungsi Write Fungsi Write ini Sintaknya adalah sebagai berikut ini teman-teman Write Write Buka kurung Fungsi write ini adalah Mengekstrak sejumlah karakter dari string Mulai dari kanan Sintaks dasarnya adalah Write String Number Of Chaps Chaps Okay Untuk Syntaks selectnya adalah sebagai berikut teman-teman Select First Name Write First First Name Name 1,3 As First From Customer Take a segit ya teman-teman Jadi disini Fungsi Write adalah Mengekstrak atau mengambil sejumlah karakter dari string Dimulai dari kanan Okay Kita Sekit ya Biar kelihatan hasilnya Perbedaannya Ini diambil dari sebelah kanan teman-teman Sebanyak 3 karakter Jadi diambil dari kanan O L O Kalau Pedro diambil dari kanan O R D Iya betul O R D Kalau Maria Diambilnya adalah A I R Oke Kita lanjut ya teman-teman Untuk masuk yang Fungsi string yang keempat Fungsi string yang keempat Fungsi string yang keempat adalah Stove Fungsinya adalah Menghapus Bagian dari string Dan kemudian Masukkan bagian lain ke dalam string Dimulai dari posisi yang ditentukan Oke Untuk sintak dasarnya adalah Stove String Start Length And New string Dan Oke Untuk sintak SQL nya adalah Sebagai berikut teman-teman Select Stove Stove ough Sto Is Kata penggantinya power akan nantinya adalah html oke, kita execute ya teman-teman nah, jadi fungsi stop ini adalah menghapus bagian dari string dan kemudian memasukkan bagian lain ke dalam string, dimulai dari posisi yang ditentukan, jadi ditentukan yang mulai kolom atau baris kolom pertama ya teman-teman, sebanyak 3 kalau dia dimulai dari kolom kedua akan mengambil q, l dan kosong oke, kita contohnya ya teman-teman sql string oh, gak bisa ternyata teman-teman harus dimulai dari awal teman-teman maaf ya harus dimulai dari start dengan yang pertama panjangnya berapa soalnya panjangnya tak bisa rubah teman-teman soalnya di 6 sebanyak 6 karakter nah, demikian teman-teman oke, kemudian kita lanjut lagi dengan sintak yang ke-5 betul, sintak ke-5 adalah STR atau sintak fungsi STR fungsi STR ini adalah merubah angka menjadi string ada pun sintak dasarnya adalah STR number length decimal untuk sintak SQL nya adalah SELECT STR 189 289 289 take segit ya teman-teman oke ini hasilnya teman-teman oke Oke, kita lanjut lagi ya, untuk fungsi string yang ke-6, yaitu substring, substring, fungsi substring adalah mengekstrak atau mengambil beberapa karakter dari string. Untuk sintak dasarnya adalah substring, string, substring, length. Oke, untuk sintak SQL-nya adalah sebagai berikut teman-teman, select. First name, substring, substring, first name, oke, mengambil beberapa karakter dari string. Ini nama alias ya teman-teman, from customer. Nah, ini saya kasih kolom tambahan first name, biar kalian nanti bisa lihat perbedaannya, antara yang awal dan yang setelah dilakukan substring. Kita execute. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, dari first name ini, diambil dari kolom pertama, sebanyak 5 karakter. 1, 2, 3, 4, 5. Ini karena jumlahnya sama, barangnya sama teman-teman. Contohnya yang Bernardo, yaitu diambil 5, jadi B, E, R, N, A. Jadi, Berna aja yang keluar teman-teman. Paham? Lebih sudah paham, kita lanjut lagi. Fungsi yang ketujuh, yaitu fungsi upper. Fungsi upper ini adalah mengubah string menjadi buru besar. Adapun sintak dasarnya adalah upper, seperti ini aja teman-teman. Oke, untuk lihat perbedaannya, kita mulai ya teman-teman. Kita jalankan sintak SQL-nya, select upper, tutorial, belajar, Robertus, News. Nah, di sini, buru kecil ini akan dirubah menjadi buru besar semua ya teman-teman. Oke, kita lihat ya teman-teman. Kita execute. Nah, inilah keluarganya teman-teman apabila kita menggunakan fungsi upper. Oke, demikian teman-teman yang saya bisa ajarkan untuk hari ini mengenai 7 fungsi string tambahan. Dimana sebelumnya saya sudah mengajarkan bagian pertamanya, sebanyak 9 fungsi string. Oke, apabila kalian ada yang kurang mengerti, silakan aja di komen di video saya. Maka saya akan membantu Anda untuk menjawabnya. Terima kasih teman-teman, sudah menyaksikan video saya dan selamat belajar.